Proses penghitungan suara hasil pilkada serentak di dua kabupaten yakni Pekalongan dan Indra Mayu diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi karena pendukung salah satu calon bupati dan wakil bupati menilai pelaksanaan pilkada banyak diwarnai kecurangan. Di Pekalongan Jawa Tengah, pembakaran sebuah sepeda motor warnai puncak aksi protes yang dilakukan oleh pendukung salah satu pasangan calon yang menolak hasil rekapitulasi pilkada serentak, mas kami pilkada, karena diduga penuh dengan pelanggaran. Aksi yang dilakukan di sekitar kantor KPU di Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah itu juga diwarnai kericuhan antara massa dengan polisi yang melakukan penjagaan. Aksi ratusan warga pendukung salah satu paslon ini dilakukan akibat ketidakpuasan kederja Panwaskap dan KPU Pekalongan yang dinilainya membiarkan terjadinya kecurangan. Mereka mengaku menemukan bukti-bukti kuat berupa penggelembungan ribuan suara dan bahkan data pemilih yang sudah meninggal pun terdaftar dan melakukan pencobosan. Aksi unjuk rasa menolak hasil rapat pleno rekapitulasi suara pilkada Kabupaten Indramayu Jawa Barat di kantor KPUD juga diwarnai kericuhan. Kericuhan ini terjadi saat ratusan pengujuk rasa dari pendukung Cabup Cawabu Indramayu, Toto Suchartono dan Rastawi Guna berusaha mendobrak paksa kawat penghalang berduri yang didirikan polisi di sekitar kantor KPUD setempat. Masa berusaha masuk ke kantor KPUD Indramayu yang tengah melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan akhir pemilihan calon bupati dan wakil bupati Indramayu. Masa yang menamakan dirinya, rakyat pro-perubahan ini akhirnya harus terlibat aksi saling dorong dengan polisi karena berusaha masuk ke ruang penghitungan suara. Pengunjuk rasa menyatakan menolak hasil pilkada serentak yang digelar 9 Desember 2015 lalu karena dinilai banyak terjadi kecurangan. Terima kasih. Dia yang harus dibubarkan. Dia tidak punya izin. Terima kasih.